Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Jan Rahmat Kali ini saya pengen Merekomendasikan sebuah aplikasi Ataupun software ya Untuk teman-teman yang pengen Membuat sebuah video tutorial Untuk merekam Layar komputer ya Ataupun juga pengen menambahkan Selagi merekam gitu ya Sambil menambahkan webcam Seperti saya kayak gini nih Ini saya akan rekomendasikan Suatu software yang gratis Dan juga open source bahkan ya Namanya adalah OBS ya OBS Studio Atau ini kepanjangan dari Open Broadcaster Software ya Ini bisa digunakan untuk Banyak sistem operasi ya Di sini ada Windows juga bisa Mac OS Linux juga bisa Nah kita akan coba dulu download Selain untuk rekam layar ya Untuk melakukan recording layar Ataupun webcam Si OBS ini juga sebetulnya bisa untuk live ya Jadi teman-teman yang pengen nanti Jombal live di Youtube Ataupun di Facebook Ini bisa banget Saya akan coba download dulu Ini buat teman-teman yang nyari Ini tinggal buka aja OBSproject.com ya Atau cari aja di Google Misalkan OBS gitu ya OBS Studio Nah yang pertama nih Tinggal di klik Oke Langsung masuk ke manusia dingin Tinggal download aja Oke Kita download dulu OBS Studio nya Ini kurang lebih ukuran file nya 71 MB ya Tidak terlalu besar sih Tidak terlalu besar Dan untuk fitur nya cukup banyak Kalau teman-teman menggunakan OBS Studio Ini nantinya sebetulnya Nanti teman-teman bisa juga gunakan Si OBS Studio ini Kayak untuk live di Twitch Misalkan juga bisa ya Bagi yang suka gaming gitu ya Yang mau live menggunakan gaming Pake OBS OBS Studio ini Rekomendasi sekali sih Terlebih karena aplikasi ini Pornshot juga kan Ya seperti itu Kita tunggu dulu aja Nah oke Ini udah selesai nih Downloadnya Kita coba buka aja Ini saya akan coba untuk melakukan Installasi ya Dari OBS Studio nya Nah Oke Tlik yes Kita tunggu Nah ini Tinggal next aja nih Next Ini ada Licensi ya Informasi nya Informasi tentang licensi nya Bisa cek disini Kita next Kemudian kita install Ya tidak terlalu lama ya Proses-prosesnya Ini cukup cepat Oke Nah sudah Ini saya centang nih ya Biar nanti pas finish Langsung muncul nih aplikasinya Oke Nah Ini udah Sudah ada pengaturan default sih Dari awal Kita coba Ini kalau misalkan teman-teman Baru kemungkinan ini Masih pasong ya Bentar saya delete dulu aja Yes Ini saya Ini pengaturan sebelumnya Saya kan sebelumnya pernah install juga ya Nah kalau misalkan Awal kemungkinan baru install Teman-teman akan munculnya kayak gini Ya Nanti ini Sudah Ini saya pindahin dulu ke atas Biar tidak gil Nah nanti disini Kalau misalkan teman-teman pengen Saya coba kasih tau dulu ya Beberapa menu Kalau ini kan layar yang Tempat kita Nge-recam atau menerus getting Nanti munculnya disini gitu kan Ini ada beberapa fitur Juga bisa dicek sih disini Standar lah ya Kayak untuk Nge-shape atau setting Sial macam Nah tapi kalau mau menambahkan Element ya Bisa ditambahkan disini Misalkan Saya tambahkan Coba Kalau mau display capture ya Artinya semua yang ada di komputer kita ini Di display bisa menggunakan ini Display capture Oke Nah Ini Ini kita merekam semua layar yang ada disini Ini kenapa bentuknya kayak gini Karena kita kan Lagi merekam layar nih ya Jadi tinggal gunakan display capture Kalau untuk mau merekam layar Nah ini belum sama audionya nih Jadi kalau mau tambahin mic Suara Tambahin lagi disini Audio input device Nah tinggal gunakan audio input capture Sorry audio input capture ya Oke Nanti ada pilihan disini Nah kebetulan karena saya menggunakan komputer ya Komputer saya gak ada mic nya Saya gunakan microphone yang ada di webcam Nanti ada pilihan sih ya Nanti ada pilihan sih ya Kalau temen-temen bisa menggunakan mic bawaan Misalkan dari laptop gitu kan Nanti ada sesuai dari frame we install Kayak gitu Oke Nah ini sekarang udah ada nih Audio inputnya nih Ini yang warna hijau ini adalah audio inputnya Oke Ini saya coba start recording ya Nah kalau mau rekam disini start recording Kalau mau streaming bisa disini Tapi nanti ada pengaturan lagi Nah nanti mungkin di pertemuan selanjutnya Atau di video selanjutnya akan saya jelaskan Mengenai bagaimana caranya streaming Lewat OBS studio Baik di youtube ataupun di Di facebook gitu ya Nah kalau untuk recording tinggal gini aja Misalkan saya stop ya recordingnya Nah sudah Nah ini dimana munculnya Si videonya nanti kita tinggal buka setting aja Ini biasanya output Nah munculnya ada disini nih Di user kelas robot videos Yang ini bisa temen-temen atur sih Kalau pengen simpennya dimana gitu ya Kalau saya kebetulan defaultnya disini Oke Coba kita lihat Di user kelas robot di videos ya Ada di videos Nah disini berarti outputnya Ini cukup banyak Nah ini kemungkinan yang ini Sekarang tanggal 12 Nah ini Ini yang tadi barisan kita record Nah ini hasilnya nih Oke Kayak gini teman-teman Oke Ini kenapa kayak gini Karena saya merekam layar Saat layarnya Coba kalau misalkan Misalkan kita mau coba Sebentar Coba saya start recording Oke kita coba close OBS nya Minimize gitu ya Saya coba buka yang lain Misalkan buka apa gitu ya Misalkan saya buka web class robot ya Nih Kayak gini Nah kita coba stop recording nya Oke kita cek lagi di folder output nya ya Di videos Hasil output nya tadi yang Nanti yang gak lama Nah yang ini Kita buka Nah kalau lagi ngerekam layar Nanti kayak gini sih Kalau enggak Tapi kalau buka Buka Sambil buka aplikasi Ya munculnya nanti kayak Sama kayak tadi Tapi kalau tadi udah bagus sih Kayak gini Oke Nah Kayak gini Oke Paling itu dulu Untuk sekarang ya Saya ucapkan terima kasih Sudah mau nonton Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa